Selamat datang di Lektorial Space. Saya akan bacakan novel berjudul 86, karya Oki Madasari dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama. Beb pertama berjudul 2004. Setiap pukul setengah tujuh pagi, gang kecil tanpa nama ini menjadi seperti pasar. Orang-orang berdesakan, berjalan cepat-cepat, berebut mencari celah agar bisa lebih ke depan. Sesekali terdengar teriakan meminta yang berjalan lambat mempercepat langkah. Anak-anak kecil berseragam sekolah berlarian, menubruk siapa saja yang ada di depannya. Suasana semakin gaduh saat ada sepeda motor yang akan lewat. Suara kelakson dan teriakan minta jalan dibalas dengan tetapan marah dan sedikit gumaman. Toh orang-orang tetap akan mengalah dan memberi jalan. Berhenti melangkah dan menempelkan badan ke tembok-tembok rumah. Bau minyak wangi murahan bercampur dengan bau got. Di tiga atau empat rumah petak, pada jam seperti ini, selalu ada ibu-ibu yang sedang mencatur anak mereka di depan pintu. Berak, beralas koran, lalu dibuang ke dalam got. Di gang kecil ini, setiap jam setengah tujuh pagi, hidup Arimbi dimulai. Berjalan di antara orang-orang yang sama, tanpa mengenal nama. Dimulai dari langkah pertamanya keluar dari rumah kontrakan, lalu 250 langkah menuju jalan raya, menunggu bus kecil yang pada beberapa bagiannya sudah berkarat. Di gang kecil ini juga, saat hari mulai gelap, hidup Arimbi berakhir. Ia berada di antara orang-orang yang muncul di pinggir jalan raya. Melangkah cepat-cepat, berebut mencari celah mengulang kembali yang terjadi pada pagi hari. Bau minyak wangi murahan telah berganti dengan bau kecut dan penguk. Muka-muka yang tadi pagi berbedak dan berlipstik merah menjadi penuh minyak. Satu persatu orang-orang menghilang di balik pintu, mengunci rapat-rapat dan tak keluar lagi. Gang ini menjadi senyap dan gelap. Hanya sesekali terdengar tangisan bayi atau suara dengan adat tinggi istri yang marah pada suaminya. Dan semua orang tak ada yang peduli. Hidup telah berakhir hari ini. Di rumah kontrakan ini, Arimbi hanya menumpang tidur dan mandi. Dapur kecil di sebelah kamar mandi itu nyaris tak terpakai. Televisi 14 inci dinyalakannya setiap kali masuk rumah. Tapi, dia tak pernah peduli dengan apa yang sedang ditayangkan kotak bergambar itu. Setiap gambar dan suara berlalu begitu saja. Masuk telinga, tertangkap mata, lalu menghilang terserap dalam tembok-tembok ruangan. Seperti mesin, semuanya dilakukan Arimbi dengan otomatis. Pada jam yang sama dengan cara yang sama. Masuk ke rumah, mengunci pintu dengan tangan kanan, mandi dengan jumlah guyuran air yang sama, berbaring hingga terlelap pada jam yang sama, dan memulai lagi hidup esok pagi dengan cara yang hanya mengulang hari sebelumnya. Pada hari Sabtu dan Minggu, semuanya menjadi sedikit berbeda. Saat semuanya begitu cair dan bebas, tanpa ada sekat-sekat waktu yang menjadi mesin penggerak atas semua yang dilakukannya. Dua hari itu, jam setengah tujuh pagi tidak lagi menjadi awal kehidupan Arimbi. Meski demikian, tubuh Arimbi akan otomatis terbangun pagi-pagi, padahal tak ada satupun yang harus dikerjakannya. Mesin tubuhnya juga akan merasa kegerahan dan minta segera dimandikan. Padahal, Arimbi tak hendak kemana-mana. Sepanjang pagi dengan tubuh yang sudah wangi, Arimbi duduk seperti orang linglung di kursi panjang dekat kaca nako. TV di depannya menyalah sejak tadi malam. Tapi, bukannya menonton, Arimbi malah gelisah memandang kegang kecil yang lengang itu, menyusuri tembok-tembok rumah petak seperti yang ditempatinya, lalu membentur ke tembok-tembok yang agak tinggi, rumah-rumah yang lebih besar dari yang ada di sekelilingnya. Ada yang hilang ketika semuanya berbeda dari kebiasaan. Bahkan ketika yang biasa itu begitu memuakan. Gang ini terasa begitu bergairah saat orang-orang berebut berjalan di dalamnya. Saat lengang seperti ini, jalan kecil ini tak ada bedanya dengan kuburan, yang keberadaannya hanya untuk mengingatkan orang pada kesepian dan kesunyian. Dua hari dalam seminggu Arimbi menjadi bagian dari kuburan itu. Empat tahun lalu, Arimbi datang ke gang ini. Inilah ibu kota yang sering dia tonton di televisi. Rumah-rumah ukuran satu petak berdembetan, gang kecil berbau got, orang-orang berwajah masam, dan anak-anak kurus penuh ingus. Kalau bisa memilih, Arimbi lebih suka tinggal di kampungnya di Jawa sana. Ayem tentrem. Tapi mau jadi apa di sana? Sudah malah-malah sekolah, sampai jadi sarjana kok malah balik ke desa? Malu. Sarjana kok nganggur? Begitu katanya. Pada dirinya sendiri, setiap keinginan pulang kampung kembali datang. Bapak dan ibu Arimbi di kampung bangga setengah mati pada anaknya yang sekarang tinggal di Jakarta ini. Kepada setiap orang, mereka mengatakan anak perempuannya sekarang jadi pegawai kantor pengadilan di Jakarta. Satu kantor bersama jaksa dan hakim. Padahal, kenyataannya cuma menjadi juru ketik dan tukang fotokopi. Mereka tidak pernah peduli apa yang sebenarnya Arimbi kerjakan setiap hari. Yang penting bagi mereka, anaknya menjadi pegawai, memakai seragam setiap hari, dan pasti menerima gaji. Nanti kalau sudah tua dan tak lagi bekerja, setiap bulan uang pensiun akan tetap diterima. Itulah cita-cita tertinggi mereka selama ini. Bagi orang tua Arimbi, derajat anaknya sekarang sudah berlipat lebih tinggi dari mereka yang hanya petani. Sumber penghasilan mereka adalah sebidang kebun jeruk yang panen setahun sekali, kalau musim sedang bagus, bisa mendapat sampai 25 juta rupiah saat panen. Kalau apes, ya harus puas hanya dengan 10 juta rupiah. Dicukup-cukupkan untuk hidup setahun, sampai waktunya panen lagi. Untung, Arimbi anak tunggal. Meski serba mepet, dan tak pernah berlebih, orang tuanya masih bisa mencukupi dan membiayai. Yang penting kamu tidak perlu rekoso seperti bapak dan ibumu. Yang penting kamu bisa hidup ayam sekarang. Terima gaji setiap bulan, kata bapak Arimbi yang diulang berkali-kali. Arimbi sekolah sampai sarjana dari hasil panen jeruk orang tuanya. Bukan di universitas terkenal, hanya perguruan tinggi swasta di Solo. Setiap bulan, ia pulang ke kampung, mengambil jatah uang 350 ribu rupiah. Di Solo, Arimbi juga tinggal di gang buntu. Ia menyewa kamar di rumah tua. Meski sama-sama tinggal di gang, tetap saja gang yang ditinggalinya saat ini jauh lebih suram, dan membosankan dibanding gang yang ditinggalinya di Solo. Sepanjang hari, gang di Solo itu selalu sepi. Pagi, siang, hingga malam, hanya ada beberapa orang yang lalu lalang. Hanya ada delapan rumah di gang itu. Hampir semua penghuninya adalah orang-orang tua yang sudah tidak bekerja. Sehari-hari, mereka tinggal di dalam rumah, menghabiskan hari dengan menonton TV, atau mengobrol dengan tetangga yang seusia. Satu-satunya suara berisik yang sering terdengar, hanya tangisan anak perempuan berumur 3 tahun yang tinggal di sebelah kos-kosan Arimbi. Anak perempuan itu tinggal berdua bersama neneknya, sementara orang tuanya bekerja di ibu kota. Sore hari, setiap pulang kuliah, Arimbi selalu melihat anak itu bermain sendirian di depan rumah. Dia sering membuat rumah-rumahan dari tumpukan pasir hitam yang ada di pinggir gang, berbatasan dengan tembok rumahnya. Anak itu tidak punya tempat bermain. Mohon maaf, maksud saya, anak itu tidak punya teman bermain. Hanya dia satu-satunya bocah di gang itu. Suatu hari, Arimbi menghampiri bocah itu. Mata bocah itu membelalak terkejut ketika Arimbi berdiri di hadapannya. Lalu, ia menunduk, meneruskan permainannya tanpa kata-kata. Arimbi duduk di sampingnya. Ia memulai perkenalan itu dengan berbahasa-bahasi menanyakan apa yang sedang dilakukan si bocah. Anak itu tak menjawab. Ia terus menunduk. Badannya digeser sehingga membelakangi Arimbi. Arimbi diam, tak lagi bertanya. Tangannya bergerak mengambil segenggam pasir yang membentuk tembok tinggi atau pelancip, menekan bagian-bagian tertentu dengan jempol sehingga menyerupai jendela. Arimbi membuat rumah besar. Berlantai dua, memiliki banyak jendela. Sudah lama sekali, sejak terakhir kali Arimbi membuat rumah-rumahan seperti ini. Waktu masih bocah hingga lulus sekolah dasar, ia begitu suka membuat rumah dari tanah. Dulu, ia biasa membuatnya di depan rumah, mengeruk tanah halaman dengan batu. Setelah tanah terkumpul, langsung membentuknya jadi rumah. Saat musim kemarau, tanah itu menjadi kering dan berdebu, sulit membuat rumah-rumahan dari tanah seperti ini. Arimbi mengambil air, menyiraminya sedikit-sedikit, sampai tanah itu agak basah dan bisa dibentuk. Bersama teman-temannya, Arimbi saling membandingkan rumah-rumahan yang telah mereka buat. Dan selalu rumah pasir Arimbi yang paling besar, paling tinggi, dan paling indah. Ia selalu berkata nanti kalau sudah besar dan sudah bekerja, ia akan punya rumah besar dan indah seperti ini. Sejak masuk SMP, Arimbi tidak pernah lagi bermain tanah. Kata orang-orang, main rumah-rumahan seperti itu hanya untuk bocah. Tidak pantas lagi anak SMP memainkannya. Arimbi pun menurut. Ia lupakan rumah tanahnya itu, ia ikuti permainan anak SMP, berlomba mengumpulkan pita rambut dan bando warna-warni. Arimbi juga mulai sibuk mengurusi jerawat di pipi dan kulit yang tiap hari dirasa makin hitam. Arimbi tak lagi bermimpi punya rumah besar yang indah. Seperti teman-temannya, ia hanya ingin punya pacar yang punya motor. Ia ingin dibonceng ke sekolah dan berjalan-jalan berdua ke alun-alun kota. Tapi nyatanya, Arimbi tidak pernah punya pacar sampai lulus SMP. Bahkan sampai kuliah di Solo. Menjadi mahasiswa di kota, Arimbi bukannya asik bergandengan dengan pacar, tapi malah bermain pasir dengan anak umur 3 tahun. Ia kembali bertemu dengan rumah-rumahannya, rumah yang besar, tinggi, dengan banyak jendela. Jadi rumahnya, seru Arimbi ketika rumah pasir pertama yang dibuatnya setelah dewasa terbentuk. Diam-diam, anak kecil itu memperhatikan apa yang dikerjakan Arimbi. Ia mengamati setiap gerakan tangan Arimbi, menirukannya dengan pasir yang digenggamnya, tapi tidak berhasil. Kamu mau? Tanya Arimbi sambil menatap matanya. Anak itu mengalihkan pandangannya, menghindari tatapan Arimbi. Tapi, tak lama kemudian dia mengangguk. Arimbi menarik tangan anak itu mendekat ke tempatnya. Anak itu menurut. Arimbi mengambil lagi segenggam pasir untuk membangun rumah-rumahan yang baru. Anak itu yang membuatnya. Arimbi mengajarinya, membantunya saat tumpukan pasir-pasir itu kembali runtuh. Saat bangunan rumah pasir telah terbentuk, mata anak itu terbelalak gembira. Dia melihat ke suatu arah, ke arah Arimbi sambil tersenyum. Hore, sudah jadi! Teriak Arimbi sambil bertepuk tangan. Anak itu ikut bertepuk tangan. Namamu siapa? Aku Mbak Arimbi. Anak itu menjawab pelan, Sekar. Sejak itu, mereka berdua menjadi teman. Setiap pulang dari kampus Arimbi, Arimbi bermain pasir bersama buca itu. Kalau Arimbi tidak datang, Sekar masuk ke rumah tempat Arimbi tinggal, mengetuk pintu kamarnya. Ibu kos yang memberitahu Arimbi tentang kebiasaan Sekar ini, dia sering menertawakan Arimbi dengan berkata, Mbak, tadi dicari anaknya. Arimbi menanggapinya dengan tertawa. Arimbi memanggil pemilik rumah tempatnya tinggal dengan sebutan Bu Woro. Rambutnya putih, badannya bungkuk, penampilannya lebih tua dari usianya yang saat itu baru 51 tahun. Itu kalau dia benar-benar lahir tahun 1945, seperti yang sering dikatakannya. Tidak ada seorang pun yang tahu kebenaran ceritanya. Tak ada catatan kertas, tak ada kesaksian orang. Dia selalu mengaku lahir 17 Agustus 1945. Arimbi selalu ragu untuk percaya. Kok bisa? Orang lahir pas di tanggal keramat itu. Walaupun tak pernah mengatakan tidak percaya, Bu Woro sepertinya tahu. Orang meragukan pengakuannya. Dia akan selalu bercerita panjang lebar tentang peristiwa-peristiwa kelahirannya. Bu Woro selalu mengulang cerita tentang siaran radio pidato Pak Karno yang didengarkan bapaknya saat ibunya sedang mengejan. Juga tentang bapaknya yang mati kena bom saat ia berumur 4 tahun. Tentu saja Bu Woro tidak pernah tahu tentang semua peristiwa itu. Dia hanya mendengar dari cerita ibunya. Cerita itu selalu diulangnya dalam setiap kesempatan. Pada hari-hari tertentu, dia mengetuk pintu kamar Arimbi, mengajaknya makan bersama. Tentu saja Arimbi menerimanya. Siapa yang bisa menolak ajakan perempuan tua yang hanya ditemani televisi setiap harinya. Sebenarnya ada 3 kamar kosong di rumah itu. Tapi entah kenapa, hanya Arimbi yang akhirnya berjodoh tinggal saatap dengannya. Arimbi memang hanya berpikir tentang harga murah saat memilih tinggal di sana. Rp50.000 sebulan. Dimana lagi ia bisa mendapatkan kamar dengan harga semurah itu. Gang itu memang sudah dikenal dimana-mana sebagai gang tua. Hampir semua orang tahu gang buntu itu ditempati oleh perempuan-perempuan tua tanpa suami dan tanpa anak. Umur rumah-rumahnya juga tak lebih muda dari penghuninya. Bangunan-bangunannya lusuh dan kusam. Cat-catnya sudah pudar dan tak pernah diperbarui lagi. Kayu pintu-pintunya mulai koyak. Gang itu memang lebih menyerupai gudang. Tempat menyimpan barang-barang loak yang masih sayang untuk dibuang. Sama sekali tidak menyisakan denyut kehidupan dan tanda-tanda kekinian. Banyak pencari kos yang berbalik pulang ketika baru sampai di ujung gang. Beberapa orang lainnya meneruskan langkah, mengetuk dua atau tiga pintu rumah, lalu segera keluar dengan tergesa-gesa. Mereka bertemu pemilik rumah, perempuan yang mungkin seumur dengan nenek mereka. Lalu mereka masuk ke ruangan yang jarang dibuka, lembab dan setengah gelap, dengan perabotan yang semuanya usang. Satu-satunya benda yang menunjukkan kekinian hanya televisi yang terdapat di setiap rumah. Mereka bertanya, berapa jumlah orang yang kos di rumah itu? Dan pemilik rumah menjawab tidak ada. Lalu mereka kembali bertanya, ada siapa lagi di rumah itu? Pemilik rumah menjawab dengan menggeleng. Tentu saja tidak ada yang mau menghabiskan bertahun-tahun masa mahasiswanya bersama hal-hal yang serba usang dan tua seperti ini. Pasti akan lebih menyenangkan tinggal di gang anak muda, yang selalu penuh energi, dari pagi hingga pagi lagi. Mereka akan lebih memilih setiap pagi berebut kamar mandi dengan sesama penyawa kamar dibandingkan hidup berdua dengan nenek tua. Hanya Arimbi yang memilih berbeda dengan satu alasan saja, irit biaya. Dan dia tetap tinggal di sana sampai mendapat gelar sarjana. Selama 4 tahun, di gang yang tak pernah bersuara itu, Arimbi berteman dengan perempuan-perempuan tua itu. Ada yang punya keluarga, tapi tinggal di rantauan. Ada juga yang memang tak punya siapa-siapa lagi. Sebagian dari mereka hidup dari uang pensiun. Ada yang mendapat kiriman, dan ada yang hanya menerima pembagian dari tetangga setiap harinya. Bu Woro hidup dari uang sewa yang dibayarkan Arimbi setiap bulan. Entah bagaimana caranya, dia tak pernah kekurangan. Selain perempuan-perempuan renta itu, Arimbi masih punya Sekar, teman kecilnya yang selalu menemani dan menunggunya selama 4 tahun itu. Arimbi ingat bagaimana Sekar menangis saat ia mengemasi semua barangnya. Sekar menemaninya mengetuk 8 rumah di gang itu. Berpamitan dengan orang-orang yang sudah menjadi nenek-nenek baru Arimbi. Mereka membisikkan doa-doa di telinga Arimbi, berharap agar Arimbi segera mendapat kemuliaan, kebahagiaan, dan tentu saja segera menikah. Arimbi mengangguk-angguk, ingin tertawa, tapi semua orang malah meneteskan air mata. Itu kali terakhir Arimbi bersama mereka dan berada di kota tua itu. Ia berangkat ke ibu kota mengikuti ujian menjadi pegawai negara. Baru ikut ujian satu kali, Arimbi sudah mendapat kerja. Pegawai negeri di kantornya, para hakim, Arimbi mengabari bapak dan ibunya di desa. Mereka bilang ini berkah. Segera disembelihlah satu ekor kambing peliharaan. Bapak Arimbi mengadakan selamatan, mengundang setiap laki-laki di desa untuk mengirim doa dan berbagi berkah. Orang tua Arimbi berpikir inilah awal dari terwujudnya semua harapan dan doa-doa mereka selama puluhan tahun. Inilah awal dari tingkat derajat yang lebih tinggi bagi keluarga petani yang tak punya. Mohon maaf, maksud saya inilah awal dari tingkat derajat yang lebih tinggi bagi keluarga petani yang tak pernah tahu satu huruf pun. Arimbi menjadi awal perubahan itu. Keturunan keluarga ini tidak akan lagi mengurusi tanah. Bekerja dengan baju penuh kotoran setiap hari. Melalui Arimbi, keluarganya akan memasuki golongan baru. Golongan orang-orang terpelajar yang terhormat. Orang-orang yang bekerja dengan pakaian bersih, bertangan halus tanpa otot-otot yang menonjol, berkulit bersih karena terus berada di dalam ruangan. Arimbi menjadi orang kantoran, bukan lagi wong tani seperti orang tuanya. Senin pertama Juli. Televisi yang selalu menyala sepanjang malam itu mati saat Arimbi terbangun. Separuh kontrakannya masih gelap. Hanya bagian-bagian di dekat cendela yang sedikit terang. Jam di handphonenya menunjukkan angka 0543. Masih terlalu pagi untuk berangkat, tapi terlalu siang untuk kembali memejamkan mata. Dia memilih menghidupkan televisi. Kotak itu tetap tak berbunyi. Arimbi memeriksa kabel-kabelnya. Tak ada yang berubah dari hari-hari sebelumnya. Arimbi memencet saklar di sebelah televisi. Lampunya tetap mati. Melalui jendela, ia lihat rumah-rumah di sepanjang gang itu masih ada lampu-lampu yang menyala. Di beberapa rumah yang tiranya sudah dibuka, cahaya televisi tampak memantul di kaca jendela. Hanya rumahnya yang lampunya mati. Arimbi memeriksa tombol meteran listrik yang berada di dinding luar rumah. Tombol itu mengarah ke atas. Tidak ada masalah dengan tombol itu. Listriknya memang dimatikan dari pusatnya sana. Arimbi mengumpat dalam hati. Bagaimana bisa perusahaan listrik hanya mematikan listrik di kontrakannya sementara rumah-rumah lain yang hanya terbatas dinding tetap terus menyala. Mungkin mereka setiap tengah malam mengocok lintingan kertas berisi alamat-alamat pelanggan listrik. Alamat yang keluarlah yang listriknya dimatikan pikirnya. Arimbi menarik nafas panjang dikeluarkan dengan keras menyerupai demusan siapapun yang mendengar akan tahu dia sedang gusar. Arimbi masuk ke kamar mandi yang tak bercahaya sedikitpun tak ada celah di sana tak berapa lama dia keluar lalu menutup pintu dengan kasar perusahaan listrik asuk. Bak mandi itu ternyata tak berisi Arimbi lupa menghidupkan keran dari malam saat lampu masih menyala tapi siapa yang menyangka listrik akan padam pagi ini. Arimbi mengambil air dari galon aqua dengan air itu dia menggosok gigi dan mencuci muka. Toh tetap saja tak bisa menutupi kusaran di wajahnya. Matanya ngelola menyimpan marah wajahnya kusam bibirnya lebih maju dari biasanya. Arimbi mencium keteknya baunya apok setelah tidur berkeringat tadi malam. Terlalu sayang untuk mandi dengan aqua yang setiap 10 hari diisi dengan harga 8 ribu. Arimbi mengoleskan deodorannya. Cairan deodoran yang lengket kini menempel pada ketek yang basah oleh keringat. Baunya bercampur bukan wangnya deodoran tapi juga tak seapok bau keringat. Setelah mengganti daster dengan seragam Arimbi menyemprotkan minyak wangi di hampir seluruh bagian atas tubuhnya lebih banyak dari biasanya. Rumah kontrakan itu kini dipenuhi aroma minyak wangi murahan yang nyengak dan seringkali membuat orang mual. Semuanya cukup lengkap untuk menyebut hari ini sebagai hari buruk bagi Arimbi. Hari Senin yang dibenci semua orang. Hari Senin yang biasanya penuh pekerjaan dan hari Senin yang selalu penuh kemacetan di setiap ruas jalan. Arimbi berjalan menyusuri gang lebih cepat dari biasanya. Dia menyalip setiap orang yang berjalan di depan. Mencuri celah di antara banyak orang yang memenuhi sepanjang gang. Arimbi ingin segera melepaskan diri dari kesialan yang dialaminya pagi ini. Ia harus segera berada jauh-jauh dari sumber kesialan itu. Memulai harinya dengan sedikit kelegaan agar semuanya berjalan normal seperti hari-hari biasanya. Arimbi tak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bus kopaja yang menuju tempat kerjanya. Dan seperti hari-hari biasanya tak pernah ada kursi kosong di jam-jam seperti ini. Orang-orang berdiri berdesakan. Setiap bagian tubuh akan bersenggolan dengan bagian tubuh orang lain. Perempuan-perempuan mendekat tasnya di dada melindungi barang bawaan dari pencopet sekaligus melindungi dada-dada mereka agar tak bersentuhan dengan badan orang. Arimbi hanya bisa berdiri di dekat pintu. Sudah terlalu penuh untuk bisa masuk. Meski begitu, kenekbus masih terus berteriak agar orang-orang mau bergeser ke dalam. Arimbi diam tak memendulikan suara keras tepat di belakangnya. Ia pura-pura tak dengar sambil menatap lurus ke jalanan yang padat kendaraan. Kedua tangannya mendekap erat tas kulit imitasi warna coklat. Kopaja berjalan merambat di sepanjang mampang. Di depan kantor stasiun televisi Kopaja itu berhenti. Bukan menurunkan penumpang tapi hanya diam tak bergerak. Di depan Kopaja mobil-mobil mengular juga diam tak bergerak. Begitu juga di dua ruas sebelahnya dan di belakang Kopaja. Semuanya diam berhenti. Hanya sepeda motor yang masih bisa bergerak. Meliuk-liuk di antara celah-celah kendaraan besar. Kadang dengan menabrak spion dan menyisakan goresan kecil di badan mobil-mobil pribadi yang menghilap. Lewat pintu yang terbuka di hadapannya Arimbi memandang ke arah kantor stasiun televisi itu. Simbol besar yang menyerupai bentuk dua segitiga bertengger di atap bangunan. Orang-orang berseragam hitam-hitam tanpa keluar masuk gedung. Di trotoar, tepat di samping kopaja yang ditumpanginya berhenti, orang-orang dengan seragam hitam berjalan kaki. Ada yang menuju ke arah gedung itu, ada juga yang berjalan ke arah sebaliknya. Arimbi nyengir, dia teringat orang-orang berseragam seperti itu yang sering terlihat di tempat kerjanya. tidak hanya orang-orang berseragam hitam dari stasiun TV itu, tapi juga dari TV-TV lain dengan seragam beraneka warna. Ada biru, merah, atau oranye. Pada hari-hari tertentu, jumlah mereka banyak sekali. Dulu sekali, waktu pertama kali bekerja, Arimbi begitu bangga melihat orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di TV-TV yang ditontonnya setiap hari. Arimbi juga begitu girang melihat muka-muka orang yang bekerja di koran-koran yang pernah dia baca. Diperhatikannya setiap hal yang mereka lakukan, mencuri dengar saat mereka berbicara dengan hakim atau jaksa. Ikut tertawa saat ada yang terjatuh waktu berdesak-desakan mengerubungi tahanan. Malamnya, saat gambar TV menayangkan apa yang dilihatnya di tempat kerja, Arimbi akan bersorak dirang dan berkata, aku tadi ada di sana. Di dalam gambar-gambar televisi itu, Arimbi sering melihat wajahnya menyeli di antara banyak orang. Pernah suatu terlihat dirinya sedang berjalan masuk ke ruangan, ada juga gambar dia sedang mengobrol dengan pegawai lain di halaman tempat kerjanya. Arimbi bangga dan ingin mengumumkan pada setiap orang, aku masuk TV. Keesokan paginya, begitu tiba di kantor, Arimbi langsung mengambil koran yang paling baru. Ia mencari gambar-gambar yang diambil di tempat kerjanya. dibacanya setiap tulisan tentang kejadian di tempat kerjanya. Arimbi mengangguk-angguk puas ketika apa yang dibaca sama dengan apa yang dipikirkannya. Mengomel pada dirinya sendiri saat merasa apa yang dibacanya tidak sama dengan yang dilihat dan didengar. Itu dulu saat ia masih orang baru. Setelah semuanya menjadi bagian dari keseharian, setelah Arimbi melihat ratusan peristiwa, menonton ratusan gambar, dan membaca ratusan berita, semua rasa girang, bangga, dan penasaran itu menghilang. Kini Arimbi melihat orang-orang berseragam televisi sebagaimana dia melihat orang-orang berseragam lainnya. sama sama saja tak bisa dibedakan sehaking banyaknya. Cukup sekian bacaan pada episode pertama dan akan dilanjut pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.